Hari ini kita akan belajar satu prinsip, bagaimana Tuhan itu sebenarnya mau hidup kita bukan nol, bukan minus, tapi hidup berkelimpahan. Tapi untuk mencapai itu ada hal-hal yang perlu kita pelajari dengan serius. Banyak orang mau hidupnya berkelimpahan, tapi gak serius mau belajar. Hari ini kita harus serius dan melakukan firman Tuhan. Ada contoh-contoh, hari ini kita akan bawa di satu cerita, di mana murid-murid pernah mengalami titik nol dalam hidupnya, bahkan minus. Tapi waktu mereka serius belajar sama Yesus, akhirnya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa ada orang minus? Karena biasa pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jadi kalau kamu sering mengalami minus dalam hidup, salah satu penyebabnya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Bilang kiri-kanan, tahu diri kawan. Kadang-kadang kita gak tahu diri ya. Udah uang masuk pas-pasan, belanja sana sini, mewah. Tahu diri, itu salah satu mungkin penyebab kenapa kita minus. Jangan salahkan Tuhan, coba kita tahu diri dulu. Banyak orang Kristen kan gitu, apa-apa sikit Tuhan yang salah. Tuhan yang salah, kadang-kadang pemasukan kita, lebih banyak pengeluaran kita bukan Tuhan yang salah. Coba hari ini kita cek lagi keuangan. Ada beberapa hal yang hari ini kita cek. Janji firman Tuhan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang paham betul, dia tidak akan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Maksud saya begini. Kita tidak akan pernah akan mengalami dan berkata, Oh Tuhan baik, Tuhan itu beri kelimpahan dalam hidupku. Kalau kita gak paham, menjaga keuangan, menjaga hidup, menjaga sesuatu berkat-berkat dalam hidup kita. Jadi hari ini kita mau belajar dan Tuhan mau, firman Tuhan bilang, aku datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kita semua jemaat hidup, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup berkelimpahan. Hari ini kita akan belajar di dalam Lukas pasal 5 ayat 1. Jadi, apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang memang ada dalam hidup kita ini, di mana kita sedang berada dalam titik nol, bahkan minus. Waktu kita pergi ke ATM, kita tekan pin kita, saldo anda nol katanya. Dan saya sangat bersyukur kali karena ATM itu tidak berbicara. Bayangkan kalau dia berbicara di belakang kita orang ngantri, saldo anda nol katanya, udah malu-malu kali ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa hidup di berkati Tuhan. Ayat 1 dimulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Dano Genesaret, sedang orang banyak mengerumudi dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Satu kali Yesus pergi ke pantai Genesaret, banyak orang datang, lalu dia lihat ada dua perahu yang sedang parkir, dan nelayan perahu itu sedang menurunkan dan membersihkan jalannya. Di ayat 2 ada kata, Ia melihat. Yesus melihat. Yang pertama, kalau kita mau hidup kita bukan hanya nol, tapi berkelimpahan, kita harus sadar bahwa Yesus melihat perahu kita. Perahu ini selalu berbicara tentang bisnis usaha. Yesus lihat usaha kita. Yesus lihat pekerjaan kita. Yesus melihat kalau misalnya awal tahun dompet kita tipis. Yesus lihat. Yesus lihat sekarang kita tanam sayur-sayuran sepertinya harga di bawah. Yesus lihat. yang pertama kita harus paham bahwa kita harus pe yang pertama, percaya kepada Tuhan bahwa Yesus melihat segala keberadaan kita. Kalau kamu lagi merasa berat, Yesus lihat. Kalau kamu lagi susah, Yesus lihat. Tapi kalau kita berdosa juga, Yesus lihat. Jangan lupa. Yesus melihat dan mata Tuhan ada di segala tempat. Banyak orang hanya percaya Yesus mati dan menyelamatkan supaya aku mati masuk sorga. Bukan hanya itu. Yesus lihat bisnis kita. Yesus lihat perahu kita. Yesus lihat bengkel kita. Yesus lihat ladang kita. Yesus lihat pelayanan kita. Dan Yesus mau pelayanan, usaha, bisnis, perahu-perahu kita juga diberkati oleh Tuhan. Kalau enggak ngapain Yesus lihat perahu mereka. Kalau Yesus hanya fokus hal rohani saja, enggak perlu dia pinjam perahu. Dia bisa jalan di atas air. Di atas air itu dia kotbah. Karena Yesus itu peduli. Yesus melihat perahu kehidupan kita. Dan Yesus lihat nelayan ini sudah turun. Yesus lihat mungkin ekonomi kita sedang turun. Yesus lihat mungkin kesehatan kita sedang turun. Yesus lihat. Yesus lihat murid-murid itu sedang membasuh jalannya. Artinya, ha ha ha. Semalam malaman kami enggak dapat. Kalau istilah dagang, Yesus lihat murid-murid itu sudah cuci gudang. Yesus lihat. Dan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya melihat. Dia bilang, aku datang, aku yang kaya, rela, jadi miskin, supaya kamu menjadi kaya. Jadi percaya yang pertama. Kalau saudara mau hidup saudara berkelimpahan, dari 0, 9 meningkat-meningkat, Percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita enggak akan cari alternatif lain. Kalau misalnya jalan macat di Medan, kenapa orang cari alternatif balik-balik? Karena mereka enggak percaya, enggak jelas itu. Entah malam, entah kapan, entah kapan. Mereka akan cari alternatif lain. Tapi kalau ada orang yang percaya dengan iman, ya mungkin sebentar lagi sudah yakin. Dia akan tunggu, dia enggak akan cari alternatif lain. Jadi kalau kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekali percaya, tetap percaya. Kan ada lagu ya. Ku tahu Bapak peliharaku. Semua nyanyi. Dia baik, dia baik. Lewat badai, cobaan, apapun yang kamu kerjakan, banyak tantangan, belajar. Percaya kepada Tuhan. Karena Yesus melihat perahu-perahu kehidupan kita. Yang kedua, P yang kedua yang harus kita lakukan. Ayat 3A. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Yang kedua, kalau kita mau hidup kita berkelimpahan, kita harus P, persilahkan. Yesus masuk ke perahu kehidupan kita. Ada pun perahu Simon di situ, nganggur-nganggur. Kalau waktu Yesus mau masuk, Simon bilang, jangan, 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 sana kau, banyak perahu. Aku mau bercihkan ini. Enggak akan masuk Yesus ke perahu Simon. Tapi waktu Yesus mau masuk, Simon itu mempersilahkan. Hari ini, kalau hidup kita mau berubah, persilahkan Yesus masuk dalam perahu-perahu kehidupan kita. Persilahkan Yesus jadi bos di setiap keputusan-keputusan kita. Yesus itu Yesus yang sopan sekali. Walaupun dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia enggak asal masuk ke hidup kita. Ada di firman Tuhan bilang, ada kan kalau dulu ada gambar Yesus sering ngetok pintu. Yesus itu mengetok pintu dan menunggu kita buka pintu atau enggak. Bisa aja dia dobra, bisa aja dia enggak lewat pintu. Tapi dia itu orang yang sopan. Dia selalu menunggu kita persilahkan dia masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Jadi belajar, apapun yang kamu kerjakan, persilahkan Yesus masuk dulu. Kalau ada sesuatu bisnis atau sesuatu usaha, atau sesuatu yang, wah ini uang masuk ini, jangan langsung ambil, persilahkan dulu Yesus. Yesus, bagaimana kira-kira keputusanku? Aku ambil ini atau lepas? Kalau Yesus bilang ambil, ambil. Kalau Yesus bilang lepas, lepas. Jadi segala sesuatu itu tanya Yesus dulu. Persilahkan Yesus dulu, masuk dalam hidup perahu kehidupan kita. Waktu ada satu promosi, wah kau kuangkat kau ya, tanya Yesus dulu. Karena dengar, tidak semua promosi dari Tuhan. Tanya Tuhan dulu, kalau Tuhan, aku kerjakan ini kira-kira, bagaimana? Karena banyak orang yang setelah dipromosi, akhirnya jatuh. Tidak kuat, karena sebenarnya itu bukan promosi dari Tuhan. Jadi, saya bilang bahwa enggak semua promosi itu dari Tuhan. Tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan bilang ambil, ambil. Yang kedua, persilahkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Banyak orang enggak mau persilahkan Yesus masuk dalam kehidupannya, karena baginya Yesus itu terlalu ribet. Kalau naik perahu kan suka-suka kita, kalau enggak ada Yesus. Mau ke kiri kita, ke kiri. Mau ke kanan, ke kanan. Tapi kalau ada Yesus, eh, ingat, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Eh, jangan ini, jangan ini, kata Yesus. Makanya banyak orang enggak mau Yesus, dia libatkan dalam perahu kehidupannya, makanya perahu kehidupannya gitu tadi. Enggak dapat ikan. Jadi hari ini, kalau kita mau, Yesus harus kita persilahkan masuk dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, persilahkan. Yang ketiga, 3B, Yesus menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, yang ketiga, belajar jadi orang P, perhatikan. Yesus kita adalah Yesus yang suka mengajar. Makanya di Alkitab ini banyak pelajaran-pelajaran, kalau kita mau hidup kita diberkati, belajar. Yesus, bapaknya, itu tukang kayu. Simon, itu keluarganya, nelayan. Satu kali, Yesus datang. Yesus ngasih tahu, tebarkan jalamu. Simon, sudah tebarkan sejak semalam, dia sudah tahu, dia ahli, dia master, dia tahu bagaimana angin, dia tahu kapan ada ikan, dia tahu di mana paling banyak posisi, dia tahu, itu sudah kerjaan dia. Bang Lindung, dia ahli mesin. Kalau aku datang ke bengkel, tidak tahu dia, aku ajari dia. Bagaimana, Eh, Kak Makalardalan, baga, 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 Eh, lo pas pandu bagai, itu akan sulit sekali menerimanya, kalau aku yang tidak tahu mesin, tidak tahu apa-apa, mengajari seorang yang tahu mesin. Mungkin melawan Bang Lindung, cuma dalam hatinya, oh, itu akan kelome, kaya pelotok, dalam hatinya. Itu yang terjadi, dalam kehidupan si Simon. Yesus mengajar ini, Mon, tebarkan ke tengah, Mon. Si Simon bilang, sudah dari semalam, semalam. Tapi, akhirnya kita tahu ceritanya, karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan. Ini berat ini, berat untuk melakukan firman Tuhan, apalagi yang mengajar itu, orang yang tidak pengalaman. Apalagi kita ini sudah berpengalaman. Sudah jago semua, tiba-tiba ada orang yang mengajar kita, sulit untuk menerima. Tapi kalau kita sulit untuk menerima, orang yang mau mengajar kita, sulit memperhatikan, sulit bagi kita untuk naik. Jadi, jadi anak Tuhan, belajar, jadi pembelajar. Sulit bagi kita, menerima omongan, orang-orang yang mungkin, umurnya di bawah kita. Tapi kalau mau, hidup kita naik, orang yang umurnya di bawah kita, orang yang tidak berpengalaman pun, mengajar kita, coba perhatikan. Kalau betul, dengar. Kalau tidak, ya sudah, abaikan saja. Tapi kita harus punya hati, yang mau belajar. Kalau mau jemaat di sini, hidupnya meningkat, jangan sok pintar. Bilang kiri kanan, jangan sok pintar kita kawan. Jadilah pembelajar. Kalaupun kita pintar, tetaplah punya hati, yang mau belajar. Itu yang akan membuat kita, hidup, lebih diberkati oleh Tuhan. Nah, belajar ya. Saya tidak hanya suruh kalian, belajar dari firman Tuhan, belajarlah dari kehidupan. Belajar, apa saja kamu bisa pelajari, pelajari. Semua perlu dipelajari. Mau ternak ayam, belajar. Alkitab juga, kalau saudara baca, di sini kita semua, kita disuruh belajar. Belajar dari anak kecil. Dari anak kecil pun, kita bisa belajar. Apa yang kita bisa pelajari? Anak kecil itu, gampang percaya. Tuhan juga mau, kita jadi orang dewasa, anak-anak Tuhan, yang gampang percaya, sama Bapak di sorga. Kalau anakku itu, kubilang, Bapak pergi anakku, nanti pulang, Bapak bawa pororo, kubilang. Itu dari pagi sampai sore, nunggu-nunggu aku pulang, ceritanya pasti, nanti Bapak aku bawa pororo, belum dia lihat. Kalau dia sekolah, temannya macam-macam, kau ganggu aku, aku kasih kau nanti pororo, belum ada pororo. Tapi dia percaya. Sampai akhirnya Bapaknya pulang, aku kasih pororo. Itu anak-anak, kita harus belajar dari anak-anak. Firman Tuhan juga, di Amsal bilang, belajar dari semut. Semut pun kita disuruh belajar. Semut itu, mengumpulkan makanannya, pada musim panas. Waktu musim dingin, mereka enggak pernah kekurangan, kata Firman Tuhan. Enggak pernah, ada pernah kamu lihat semut jalan-jalan, eh, meluhi ke lapar, lapar, enggak ada itu. Mati pun semut, paling gara-gara kita injak. Kalau enggak, mereka dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang, belajar dari mereka. Jadi semua kita harus belajar. Semut itu, musim panas dia nabung, makanan. Jadi semut aja nabung, bilang kiri-kanan, jangan kalah sama semut. Belajar ya, jadi banyak-banyaklah belajar, supaya kita bisa lebih baik. Itu yang saya bilang minggu lalu, saya tiga hari ini di Medan, itu belajar. Dari pagi sampai malam, belajar. Dari pagi sampai malam, belajar. Belajar apa ya? Belajar, belajar cara ngomong, belajar bagaimana melayani orang, belajar bagaimana jawab. Belajar dari pagi sampai malam, enggak berhenti-berhenti. Istirahatnya cuma 15 menit. Belajar, belajar. Saya selalu katakan, kalau kita berhenti belajar, berhentilah jadi pemimpin. Kalau saudara mau dipakai Tuhan lebih lagi, belajar. Belajar. Nah, itu yang ketiga, perhatikan, belajar perhatikan. Yang keempat, perbuat. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, ini pakainya akalnya, pakainya otaknya, pakainya masternya. Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja, dan kami tidak tangkap apa-apa. Karena engkau yang menyuruhnya, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mulai koyak. Jadi yang keempat, perbuat. Kalau kamu mau hidup, diberkati Tuhan belajar, perbuat, lakukan, firman Tuhan. Walaupun enggak sesuai dengan pikiran, perasaan kehendak, ini Simon dia pakai awalnya, pikiran perasaan kehendak. Guru, sudah sepanjang malam, Guru, kami tahu angin, kami ini nelayan, kami ini master, bukan kaleng kata, asli, tahu segala sesuatu, kata si Simon. Dia ngomong, tapi dia kunci, tapi, karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Apakah sudah terjadi di situ mujijat? Belum. Tapi di ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara datang kebaktian di sini, saudara memuji, saudara mendengar firman Tuhan, apakah hidup saudara sudah diberkati? Belum. Pulang dari sini, Senin sampai Sabtu, saudara lakukan firman enggak? Kalau enggak lakukan, enggak koyak jala itu. Bagus terus jalanya. Tapi kalau saudara habis dengar firman Tuhan, dan melakukannya, mulai dari Senin sampai Sabtu, saudara percaya, berkat-berkat itu akan membuat jala-jala saudara akan penuh, dan bukan hanya penuh, mulai koyak. Bilang kiri-kanan, bukan hanya penuh, tapi mulai koyak. Berkat Tuhan itu sampai gitu. Kalau kita sedang mengalami, jalaku ini masih baru terus, ikan enggak masuk-masuk, jangan-jangan kita hanya tahu, tapi enggak lakukan firman Tuhan. Nah itu yang saya bilang tadi, belajar. Saya enggak sempat dan enggak ada waktu, untuk ngecek-ngecek kita satu-satu. Tapi saya percaya semua kita sama di sini, kita dengar firman Tuhan, yang membuat kita beda, kita pulang melakukan atau enggak. Itu yang membuat kita beda. Bukan yang lain-lain. Jadi pulang, lakukan firman Tuhan. Sampai, nanti di satu titik, kita akan mengalami satu promosi dari Tuhan. Promosi dari mana-mana, si Kristus, si Peran, ayo, diangkat, itu bagus, itu bagus. Sampai berkat Tuhan itu Tuhan perintah, berkat. Firman Tuhan bilang, kalau kita hidup, rukun melakukan firman Tuhan, berkat itu di perintah. Sampai kita bilang, udah, udah terlalu banyak, yang lain lagi, yang lain, yang lain, kasih yang lain. Itu bisa terjadi dalam hidup kita, kalau kita mau perbuat, kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Bilang kiri kanan, perbuat. Perbuat, lakukan. Apa yang kamu tahu firman Tuhan? Perbuat. Hidup kita itu berbeda, bukan tergantung, seberapa banyak firman Tuhan yang kamu tahu. Yang terpenting, bukan apa yang kita tahu. Tapi yang terpenting, apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang kita tahu. 2.001 juta, 1 miliar firman Tuhan pun kamu tahu di sini, kalau tidak kamu melakukan, tidak ada gunanya. Satu pun yang cuma kamu tahu firman Tuhan, kalau kamu melakukan, itu akan membuat hidup itu berbeda. Makanya Yesus itu, tidak sedikit pun tertarik, dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu semua dia tahu. Titik komanya dia tahu. Tapi Yesus tidak tertarik, karena mereka hanya tahu, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tahu dua puasa, mereka tahu bayar perpuluan, mereka tahu. Tapi, waktu ada orang sakit, disembuhkan Yesus, di hari sabat, marah pula dia. Marah pula dia orang, Yesus mengasihi orang. Dia tahu banyak firman Tuhan, tapi tidak lakukan. Jadi, itu tidak akan membuat hidupnya berbeda. Sama dengan hidup kita, ayolah, bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi lakukan. Itu yang akan membuat hidup kita berbeda. Banyak pun kamu tahu firman Tuhan, kalau tidak akan melakukan, tidak akan membuat kita berbeda. Hanya satu pun kita tahu firman Tuhan, tapi itu terus kita lakukan, di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita berbeda. Itu ya, yang keempat tadi, belajar perbuat, lakukan. Yang kelima, perluas. Berikut ayatnya, ayat enam, tujuh. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Jadi yang berikut, kalau kita mau hidup kita lebih meningkat lagi, belajar P, perluas. Ini kan si Simon sudah datang, sudah hampir koyak jalannya, sangking banyaknya ikannya. Akhirnya dia kasih isyarat sama kawan, woy, peran, miss, apa-apa, iku, can. Yang berikut, kalau kita mau hidup kita diberkati, harus perluas. Perluas artinya, suka berbagi. Panggil orang, bagi sama orang. Mereka sudah kaya, sudah diberkati, mereka bagi. Sampai duanya mau tenggelam, jadi dua-duanya ini sudah berkelimpahan. Kalau mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, belajar, panggil orang, bagi berkat du. Kalau mau hidup du melesat, bagi berkat du. Bagi ikan du. Jangan kamu makan sendiri, tenggelam kamu nanti. Iya, ini prinsip loh. Ini sepertinya cerita biasa, tapi coba, kalau si Simon itu, si Petrus, tidak panggil kawan-kawannya, tenggelam. Jalannya saja sudah mulai kaya, saudara bisa bayang, kenangkatnya itu, pasti sudah over. Mungkin maksimal jalannya itu, mungkin 50 kilo, sudah over pasti itu, makannya kaya. Dia tahu, sudah terlalu banyak, dia panggil kawan-kawan, sini, sini, lalu dia bagi. Kalau mau hidup saudara meningkat, belajar bagi-bagi. Ini prinsip, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Belajar bagi-bagi. Kalau lemarin sudah penuh, belajar bagi-bagi, baju. Pulang dari sini, cek. Ah sayang om, ini model, memang sekarang mungkin tidak model, tapi 10 tahun lagi, mungkin model lagi. Aduh Tuhan, jemaat masih ada berfikiran gitu, 10 tahun lagi, entah masih hidup, tak enggak pun kita, lagi 10 tahun lagi, ada laginya berkat, dubeli yang baru. Jangan amin-amin saja. Belajar, bagi-bagi, supaya hidup kita naik. saya hari pulang dari Medan, sampai aku di sini, pas pula ada sampai durian, satu goni. Saya kemarin khotbah di Sidikalang, jadi pendetanya telepon, aku kirim durian ya Pak Pendeta, aku enggak di sini lagi di Medan, enggak apa-apa lah Pak, aku kirim. Nah itu, berkat di perintah seperti itu. Lalu akhirnya, mobilnya lewat di depan Logendak, dari Logendak sana lah, istriku ngangkat satu goni, naik si bayak ke rumah, dari depannya itu pun, enggak terangkatnya, diseret-seret. Sampai di rumah, aku pun sampai dari Medan. Belum makan pun kami, sudah saya tahu, belum ku makan, istriku bilang, bagi Pak, ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini, ini nanti antar ke sini, antar ke sini, cuma 3 diisi kami makan. Karena saya juga bangga, punya istri, dia bisa berbagi, punya nilai yang sama, harus seperti itu. Karena kami juga, tidak dikirimnya dari orang. Sama dengan hidup kita, kalau hidup kita mau melesat, belajar berbagi. Sudah kita diantar, antar lagi ke rumah orang, ini dia, durian ya, ini ya, tapi itulah hidup. Kalau kita mau melesat naik, belajar jadi orang yang perluas, suka berbagi. Kasih kode, kasih kode, kasih isarat. Kalau banyak uang, kasih kode ya. kasih isarat. Kalau banyak berkat, tapi kalau ada banyak utang, jangan kasih isarat. Kamu selesaikan sendiri. Jadi ingat, kalau pun ada berkat Tuhan, itu bukan hanya, untuk kita, belajar, kalau kita mau naik, bagi. Jangan nanti koyak, jalan, ikan pun gak dapat, tenggelam, kapal du pun tenggelam. suka berbagi. Kalaupun mungkin, ikannya, belum membuat, jala kita koyak, belajar dari, ikan yang kecil itu, kamu bagi. Jangan sampai, nunggu jala koyak. Belajar bagi dari, sebelum jalanya, koyak. jadi, itu. Yang ke enam, ide yang Tuhan suka, sebenarnya. ketika Simon Petrus, melihat hal itu, ia pun tersunggur, di depan Yesus, dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini, seorang berdosa. Sebab ia, dan semua orang, bersama-sama dia, takjub oleh, karena banyaknya ikan, yang mereka tangkap. Lalu, ya waktu mereka, melihat mujizat itu, sampai, si Petrus bilang, pergilah Yesus, pergi. Aku gak layak, aku ini berdosa. Gak tahulah kita, apa dosa si, Petrus. Tapi dia merasa, dia berdosa. Mungkin sering dia pulang, gak ke rumah, pulang, mungkin sering karena gak dapat ikan, dia gak pulang ke rumah, nyanyi-nyanyi di kede. Mungkin itu dia merasa dosanya, mungkin. Mungkin dia suka tipu sana, tipu sini, mungkin. Sampai akhirnya, waktu dia melihat mujizat itu, dia bilang, aku gak layak Tuhan, aku berdosa. Dan dia bertobat. Pertobatan, itu yang penting juga, nomor enam. Kalau kita mau hidup kita melesat, bertobat. bertobat dari banyak hal. Kalau kita menjadi orang yang suka bertobat, ayat sembilan coba. Takjub. Kalau kita jadi orang yang suka bertobat, takjub ini, akan jadi hal-hal biasa dalam hidup kita. Wah. Wah. Kalau kita bertobat, kalau enggak, lain lagi yang sering kita lihat. waktu si Petrus bertobat, waktu si Petrus bertobat, dia takjub melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup. Waktu kakak saya sangkit, itu giginya delapan habis, dan kalau dihitung, untuk biaya cabut gigi, satu lima ratus ribu. Kali empat, kali delapan, empat juta. Itu saja empat juta. Waktu tiba-tiba ada doktor bilang, udah bu, gak usah bayar, aku akan selesaikan dengan bagus. Free, gratis, takjub. Siapa doktor itu? Kita gak kenal. Tuhan yang buat. Jadi, kalau kita selalulah, selalu, apa saja yang kamu merasa perlu bertobat dalam hidup, bertobatlah. Hal-hal takjub itu, akan jadi satu hal yang biasa dalam hidup kita. Wah. Datang durian. Wah. Itu kan takjub itu kan. Bagi saya itu luar biasa loh. Kalau beli sekarang 40 ribu satu. Saya hitung-hitung mungkin ada berapa, 20 di dalam itu. Besar-besar pula. Nah, ini cuma mengangek-ngangeki saja ya. Jadi, belajar, jadi anak Tuhan yang suka bertobat, maka hal yang luar biasa itu, jadi satu hal yang biasa dalam hidup kita. Jadi, hal-hal takjub ini, akan menjadi hal yang biasa dalam hidup kita. Kalau kita mau terus setiap hari bertobat. Dalam banyak hal. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. 10B. Prioritas tujuan kita yang terakhir. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Yang terakhir, kita harus, prioritas kita itu menjala jiwa. Kalaupun Tuhan tempatkan kam kerja di bengkel, ingat, di bengkel itu kita sedang menjangkau jiwa. Buatlah orang waktu orang melihat kita, mereka melihat Tuhan. Saudara bekerja di pabrik kopi, di kebun bunga, kita sedang menjala jiwa. Menjala jiwa itu, tidak harus bawa orang ke gereja ini. Tapi waktu orang melihat hidup kita, mereka bisa melihat Yesus ada dalam hidup kita. Itu sedang menjangkau jiwa. Waktu orang melihat kehidupan kita, orang hidupnya berubah, dia beda ya, Yesusnya itu memang hidup. Menjangkau jiwa. Itu prioritas tujuan kita yang terakhir. Saya waktu ke Medan itu, saya naik bus dari Beras Tagi sampai Simpang Pos. Saya dari Simpang Pos pesan grep ke Hotel Novo Hotel di Jalan Cirebon. Saya turun di Simpang Pos, saya makan di sana sambil saya cek berapa grep. Saya lihat kalau naik grep kereta ke Cirebon, bayar Rp21.000. Tapi kalau naik grep mobil, Rp45.000. Saya pikir naik kereta saja lah, bawa tas saja kok. Akhirnya aku pesan, aku naik kereta grep ke hotel itu. Di tengah jalan ada satu persimpangan yang memang membingungkan. Aku sendiri pun bingung. Ini boleh masuk atau tidak? Tidak ada rambu-rambunya. Jadi akhirnya si supir grep pun bingung. Ini gimana ini ya? Akhirnya dia masuk, rupanya di depan ada polisi. Selamat sore, Pak. Langsunglah surat-surat, surat-surat. Kenapa Pak salah kami? Bapak masuk ini seharusnya tidak bisa, Pak. Aku nunggulah di situ. Dalam hatiku, aduh, kena tilang lagi. Kasian kalilah supirnya ini. Lalu akhirnya sudah tilang-tilang, kami pergi, mukanya sudah beda, sudah murung dia. Sampai di hotel, aku keluarkan uang Rp50.000. Padahal sudah aku siapkan tadi Rp21.000. Kasih Rp50.000. Inilah, Bang. Tidak ada uang pasnya, Pak. Katanya. Udahlah, untuk Abang ajalah semua. Ini berkat Tuhan buat Abang. Cuma segitu bisa aku bantu ya, Bang. Lain kali hati-hati ya, Bang. Yalah, Pak. Kenapa aku kasih? Bagus aku naik grep mobil, kan? Rp45.000. AC, tidak kena panas. Tapi aku pikir ini jiwa. Tidak seberapa memang. Tapi bagi kita, kadang-kadang, kita tidak sadar, kita sedang menjangkau jiwa. Waktu kita parkir, diwajib pecrep, parkir pun kita situ sekali setahun. Datang tukang parkir, terus, terus, terus. Anak jenda, aku nak anak jenda. Tahu pula dia kita orang GBDI. Kita tidak sedang menjangkau. Apa susahnya? Kasih Rp2.000. Dih, bujur ya. Kalau banyak berkat, itu Rp5.000. Enggak. Kayak kalau sering kita ke situ, bolehlah kita mikir. Ini, kalau peceren, berapa kali setahunnya, mungkin kita ke situ. Jarang-jarang, bikinlah empat kali, lima kali. Kan enggak. Apalagi jembat sini, kaya-kaya semua, Rp5.000. Tapi kadang-kadang, karena kita tidak tahu, ini kita sedang menjangkau jiwa, sepele kita. Naik ongkos, naik sibayak, perkara Rp2.000. Kita sedang menjangkau jiwa. Itu target kita. Waktu kita melakukan ini, percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tempatkan kita di berbagai bidang masing-masing. Ada yang kerja di Tirta Nadi. Waktu ada pipa orang rusak, ingat, kita sedang menjangkau jiwa. Apa yang kita bisa kerjakan? Kerjakan untuk Tuhan. Ada yang perbaiki listrik mungkin. Waktu kita perbaiki listrik rumah orang, ingat, kita sedang menjangkau jiwa. Itu prioritas kita. Di mana, ditempatkan Tuhan, belajar jadi orang yang bisa menjangkau jiwa. Jadi ada tujuh hal yang hari ini, percaya, Yesus itu lihat keadaan kita. Dia lihat. Yang kedua, persilahkan Yesus masuk di perahu kehidupan kita. Jangan main sendiri. Persilahkan Yesus di keputusan-keputusan kita. Yang ketiga, perhatikan. Jadi orang suka belajar. Perhatikan. Apa saja perhatikan. Yang keempat, bukan hanya tahu, tapi perbuat. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Yang kelima, perluas. Bagi. Kalau kami berkati Tuhan, bagi. Ini tidak hanya berbicara uang. Apa saja yang kami bisa bagi, itu yang akan membuat hidup dunai. Yang keenam, pertobatan. Bertobat. Dari apa saja yang Tuhan tidak senang, bertobatlah setiap hari. Waktu kita bertobat, takjub, itu akan menjadi mainan kita. Jadi hal biasa dalam hidup kita. Akan kita lihat, wah, wah, bisa ya, bisa ya, bisa ya. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, waktu kita suka bertobat. Yang terakhir, prioritas, tujuan kita, jiwa. Jiwa. Dimanapun kami berada ingat, jiwa itu targetmu. Mereka sedang melihat kehidupan kita, tunjukkan kehidupan Yesus bagi mereka. Dan waktu mereka dimenangkan, untuk Tuhan. Wow. Sorga bersorak-sorai.